Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Bigi Ferry pada full food truck FM370 terjadi masalah seperti ini yaitu terdapat oli pada dam lever adanya oli ini sangat mengganggu kenyamanan operator dan membuat kabin tampak begitu kotor seharusnya pada dam lever ini hanya terdapat udara yang digunakan untuk mendorong sepul pada hydraulic control valve Oke teman-teman jadi pada hydraulic control valve ini terdapat dua jalur udara yang digunakan untuk mendorong sepul ke posisi dampu dinaik atau turun sekarang kita coba untuk menggerakkan dam lever ini ke posisi turun dan naik untuk memastikan dari mana oli tersebut keluar setelah kita gerakan dam lever nya naik dan turun ternyata oli keluar melalui lubang pembuangan pada dam lever ini jika kita pegang bagian belakang dari dam lever ini terdapat oli yang keluar dari lubang pembuangan jadi keluarnya oli dari lubang pembuangan pada dam lever dam lever disebabkan adanya kerusakan o-ring atau seal pada sepul yang ada di dalam hydraulic control valve ini jadi ketika kita menggerakkan dam lever ke posisi naik atau turun maka pada hydraulic control valve ini terdapat suplai udara untuk mendorong spul karena adanya kerusakan o-ring atau seal pada spul tersebut maka ketika kita menggerakkan dam lever ke posisi netral terdapat sebagian oli yang bocor ke selang udara dan ikut keluar melalui lubang pembuangan pada dam lever jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita harus melakukan penggantian hydraulic control valve atau kita bisa mengganti o-ring atau seal pada spul yang ada di dalam control valve ini setelah kita melakukan penggantian hydraulic control valve kita harus melakukan pembersihan pembersihan pada selang udara agar tidak ada lagi oli yang keluar melalui lubang pembuangan pada dam lever cara pembersihan selang udaranya seperti ini cara ini mungkin tidak bisa maksimal tapi cukup efektif pertama kita lepas dulu kedua selang udara dari hydraulic control valve kemudian kita gerakkan dam lever ke posisi naik dan turun kita lakukan cara seperti ini sampai tidak tidak ada oli yang keluar dari selang udara tersebut cara seperti ini bisa kita lakukan juga jika kita tidak melakukan penggantian pada hydraulic control valve karena spare partnya belum ada jadi kita berikan saja sehingga selang udaranya agar oli tidak keluar dari dam lever tetapi cara seperti ini hanya untuk sementara dan penggantian hydraulic control valve harus tetap dilakukan oke teman-teman sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati